Pemirsa seorang ibu dan dua anaknya dievakuasi dari bahu jalan tol Trans Sumatera Lampung oleh polisi. Ya ibu tersebut mengaku kabur dari suaminya saat dires area tol usai bertengkar. Mau kemana ini jalan tol bukan jalan umum? Mau kemana? Hah? Dari mana? Dari pom bensin itu. Hah? Kenapa? Petugas PJR Ditlantas, Polda, Lampung mengevakuasi seorang ibu dan dua anaknya yang sedang berjalan kaki di bahu jalan tol Trans Sumatera, kilometer 114 kayu agung dalam kondisi hujan deras. Petugas langsung mengevakuasi ketiganya yang sudah kedinginan dan basah kuyup ke polsek Tegi Neneng. Jadi pada saat diketahui melaksanakan patroli cuaca hujan deras, Sore ini kami menemukan ibu-ibu dan dua orang anaknya yang pengakuannya ribut terhadap suaminya. Dan kami temukan di pinggir jalan. Kepada petugas, ibu mengaku dia dan dua anaknya hendak pulang ke Kemayoran Jakarta Pusat. Namun dirinya kabur karena ribut dengan suaminya yang sedang istirahat di kilometer 116. Dari Lampung, Andrea Savandi, AI News melaporkan.